Jadi sebenarnya sih bukan yang salah satu-satunya, tapi yang beberapa kali punya strategi dengan yang namanya layanan convergent gitu lah Esa. Nah kenapa sih bahwa Esa sangat yakin layanan convergent ini merupakan salah satu strategi bisnis yang sangat bagus gitu ya. Yang Esa pikirkan adalah begini, kan kalau saat ini kan kita hanya jualan, misalkan kemarin lah ya sebelum kita convergent gitu ya, kita hanya jualan mobil. Padahal kalau misalkan di partai pelanggan di rumah, pelanggan itu juga butuh nih yang namanya misalkan jaringan di rumah. Nah jaringan di rumah mungkin bisa digunakan pakai handphone, itu ya pasti bisa lah ya mobile itu di rumah pakai handphone. Cuman ya tadi yang namanya buat mobile itu mungkin tidak akan maksimal. Nah makanya kenapa jadi Esa berpikir bahwa kita harus memang benar-benar bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan kita. Itu yang kita lihat, bahwa nggak cukup kalau Esa itu memberikan mobile saja. Tapi bagaimana caranya saat dia datang ke rumah, dia bisa menggunakan wifi-nya Esa di rumah. Pada saat dia di kantor, dia juga bisa menggunakan wifi-nya Esa di rumah. Nah karena tadi kita bukan cuma sekadar kita melayani rumah ya, tapi kita juga punya produk yang melayani buat kantor. Nah itu namanya kita sebut dengan vispas. Nah nanti kalau di Batam saat ini memang kita masih belum jual untuk vispas-nya, tapi nanti kita akan jual mulai bulan abisius. Nah makanya kenapa menurut kita, Batam itu sangat penting sekali. Karena pasti kedepannya revenue mobile itu akan terperus dengan yang namanya conversion. Karena memang sudah arahnya sudah ke sana sih. Jadi kalau tadi kita bicara secara penetrasi, kita sudah diangkat 30% ya kalau kita bicara mobile. Tapi memang Capri ini menjadi salah satu kota yang adaptasinya itu sangat cepat sekali dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Jadi bahkan dia hampir sama dengan kota-kota di Jakarta. Yang adaptasi terhadap conversion-nya itu sudah sangat lebih duluan. Terima kasih telah menonton!